datang di Dopamets Seri Klinis Vol. 19 bersama dengan Satu Hari Satu EKG dengan judul Simple Approach to Arterial Fibrillation in Emergency Department and Primary Care. Oke, sebelum kita mulai kelas pada siang sore hari ini, kembali saya ingatkan kepada peserta yang hadir melalui Zoom, dimohon untuk sudah mengaktifkan fitur join audionya, sehingga saat ini suara moderator sudah terdengar. Kemudian pastikan juga bahwa di layar masing-masing sudah muncul cover untuk kelas sore hari ini, apabila ada kendala baik mengenai tampilan audio atau audio maupun tampilan layar monitornya, silakan menghubungi tim Dopamets melalui fitur chat yang tersedia. Oke, jadi hari ini kita kedatangan pembicara yang mungkin sudah sering bergabung dengan kita, yaitu Dr. Yusuf Susana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan VH. Beliau adalah seorang interventional cardiologist di Telogoro Johart Center Semarang dan juga founder dari grup Telegram Satu Hari Satu EKG. Mungkin sudah banyak ya yang join untuk grup Telegramnya. Oke, langsung saja saya bacakan terlebih dahulu untuk peraturan kelas pada hari ini. Nah, ini dia. Jadi untuk susunannya nanti akan dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dan juga sesi tanya-jawab. Nah, selama kelas berlangsung, nanti peserta dapat memberikan pertanyaannya dengan cara menuliskan pertanyaan melalui fitur chat di Zoom, kemudian dikirimkan secara private baik ke moderator ataupun tim Dopamets lainnya. Kemudian bagi peserta yang hadir melalui live streaming YouTube, bisa menuliskan pertanyaan pada fitur live chatnya. Kemudian perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa untuk pertanyaan yang nanti akan diajukan, diutamakan untuk yang dikumpulkan melalui Zoom ya, baru nanti dari yang live streaming YouTube. Kemudian selama kelas berlangsung, peserta dimohon untuk tidak menyalakan mikrofonnya, menggunakan fitur screen sharing ataupun annotation yang tersedia. Oke, jadi nanti ada yang beda pada kelas hari ini, yaitu nanti kita akan ada pre-test dan juga post-test dari Dr. Yusuf Suseno. Nah, untuk pre-test dan post-testnya hanya bisa dikerjakan bagi peserta yang hadir melalui Zoom. Oleh karena itu, karena ini masih ada space gitu ya untuk Zoom-nya, untuk peserta yang hadir melalui live streaming YouTube, saat ini kami akan membagikan link untuk bergabung melalui Zoom. Boleh langsung diklik dan boleh langsung bergabung melalui Zoom agar bisa turut berpartisipasi dalam pre-test dan juga post-testnya. Oke, begitu ya. Langsung saja kita masuk ke sesi penyampaian materi oleh Dr. Yusuf Suseno, spesialis jantung pembuluh darah konsultan pihak. Selamat sore, dokter. Apakah sudah tersambung? Halo, selamat sore, Mbak. Wajahmu kok nggak ada? Oh, nggak, dokter. Tadi kameranya lupa di-setting, dokter. Berakuan ngomong kalau tulisannya moderator dopamet. Oke, siap. Menyesul, dok, untuk kameranya, dok. Sebentar saya setting dulu, dok. Mungkin boleh dimulai dulu untuk share screen-nya, dokter. Oke, oke, oke. Iya, 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 iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya, Muhammad Yusuf Suseno. So, hari ini senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Mbak Feby, apa namanya? Suara saya cukup jelas, ya? Suara jelas, kameranya juga jelas, dok. Menunggu screen-share-nya aja, dokter. Oke, oke, oke. Sabar, sabar, sabar. Oke, dok. Oke, so, nanti akan ada quiz yang terkait sama, Anu, ya, apa namanya? Auskultasi. Jadi kalau teman-teman punya earphone, akan lebih baik untuk dipakai, gitu ya. Oke. Oke, kelihatan jelas, Mbak Feby? Jelas, dokter. Oke, jelas, ya. Oke, biar nanti enggak terlalu kelihatan di... Saya enggak usah kelihatan, enggak apa-apa. Oke, so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya. Terima kasih kepada Dopamet atas kebaikan hatinya menyelenggarakan ini. Karena terus terang kalau saya membikin ini dengan membikin link dan membagi ke teman-teman itu saya anu, apa namanya? Enggak sanggup. Jadi, Alhamdulillah ini ada Dopamet yang dengan baik hati memfasilitasi. Terima kasih. Terus, kepada teman-teman semua, baik dari grup Satu Hari Satu EKG, maupun yang belum masuk, kalau yang belum masuk, silakan ikut. Masuk, kalau belum ya enggak apa-apa. ke grup Telegram. So, kita akan mulai dengan epidemiologi dari atrial fibrilasi. Jadi, intinya, kenapa sih ngomong atrial fibrilasi itu penting? Karena ketika usia 55 tahun, banyak pasien kita kan usia sudah di atas 55 tahun. Maka, resiko untuk terjadi AF itu satu dari tiga individu. Jadi, resikonya tinggi. Dan semakin tinggi usia, semakin menua kita, maka resikonya juga akan meningkat. Akan meningkat. Dan memang laki-laki ini lebih beresiko dari wanita. Jadi, makanya enggak enaknya dari laki-laki itu banyak penyakit yang lebih dekat ke laki-laki. Kecuali si amame. Ketika banyak faktor resiko, maka usia makin tinggi, juga AF makin tinggi. Padahal, kita tahu persis bahwa makin lama itu pasien kita itu makin banyak usia lanjut. Dan lihat ini, tingkat kematian pada pasien dengan AF itu lebih tinggi sampai tiga setengah kali lipat. Anggap saja tiga kali lipat. Empat kali lipat. Kemudian stroke, hampir 30 persen, artinya sepertiga dari stroke, itu dari AF asalnya. Dan ternyata ada namanya kriptogenik stroke. Mungkin teman-teman yang lebih tahu daripada saya bahwa kriptogenik stroke itu adalah stroke yang tidak tahu dari mana. Dan itu ternyata dari AF. kardioembolik. Kemudian ada heart failure. Itu 20-30 persen AF jadi heart failure. Dan lihat ini, diem-diem dia juga bisa mengalami gangguan kognitif. Karena apa? Karena hipoperfusion dan mikroemboli. Mikroemboli. Ini sangat-sangat penting. Depresi ternyata bisa pada pasien dengan AF. Dan ada impaired quality of life dan sering masuk rumah sakit. itulah sebabnya kenapa pengetahuan tentang AF itu penting terutama buat teman-teman yang di UGD maupun yang di vaskus pertama. Jadi ini adalah pasien pertama kita laki-laki usia 70 tahun. Post PCI 3 tahun yang lalu. Merasa berdebar merasa berdebar sejak 3 jam. Jadi onset-nya kita anggap 3 jam. Tidak ada data lain. Tidak ada ronghi. Tidak ada murmur. Tidak ada odem tungkai. Obat-obatnya beliau membawa ini semua. Ini vital sen-nya cukup baik. Tensi tadi keluar enggak ya? Oh ini baru ngukur nih tensinya. Tadi awal tadi cukup bagus. So pertanyaannya ini. Mau amiodarone IV, kardioversi, digoxin, metoprolol, atau tensinya ini tadi. 122 atau gimana? Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Ini peritas yang pertama ya dok ya? Peritas pertama. UGD pasien pertama. Kita tunjukin di situ UGD pasien pertama. Oke. Kepada seluruh peserta, boleh mulai diisi untuk polling yang sudah muncul kira-kira dari kasus yang sudah dipaparkan oleh dokter Yusuf barusan. Untuk kasus yang pertama settingnya di UGD, manakah pilihan yang tepat? Apakah diberikan amiodarone intravenal kardioversi 150 J digoxin injeksi, metoprolol injeksi, ataukah BSSD ini bukan salah satu di atas ya dok ya? Iya, iya, iya. Jadi intinya ini first onset, heart failure jelas, tapi stabil. Post PCI 3 tahun yang lalu, usianya 70 tahun. Kira-kira apa ini? Oke. Kita masih tunggu sampai 1 menit ya, Pak ya? Iya dok. 5 detik lagi ya untuk teman-teman yang lain. Diharapkan semuanya ikut berpartisipasi biar nanti retensinya lebih bagus di akhir kelas. Oke, cukup. Oke, izin saya tutup dokter untuk walling-nya. Disimpan ya, Pak. Ini ternyata amiodarone IV ada 34 persen, digoxin yang menang 36 persen, kardioversi ada 8 persen. Tapi total 40 persen teman-teman menghancurkan untuk ini suatu rhythm control ya. Rhythm control karena dianggap onset-nya masih 3 jam. Oke, nanti kita disimpan, nanti kita bandingkan dengan post-test ya, Pak ya. Oke, sekarang yang kedua. Ini usia 25 tahun, hamil 6 bulan. Ini Anita hamil 6 bulan. Sejak 1 hari yang lalu berdebar-debar. Tensinya 120 per 60. Jadi stabil. Onset-nya anggap saja 24 jam. Baru kurang dari 48 jam baru wanita harusnya 6 bulan tapi hamil. Tensinya ini sekian. Ini apa sih ini? Ini ECG-nya adalah langsung tak kasih tahu saja ya. Ini adalah ECG-nya adalah atrial flutter dengan variable block. Terus sekarang saya mau ngajarin ini lama agak repot ya. Ini langsung tak kasih tahu. Ini adalah atrial flutter dengan variable block. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman? Oke, sudah muncul untuk polling yang kedua. Kemudian bagi peserta yang mungkin baru bergabung via YouTube kemudian melihat kok ini ada polling begitu ya. Nah, ini adalah pre-test. Nah, mungkin kalau ingin bergabung pada pre-test-nya boleh langsung join melalui Zoom di link yang kami bagikan di chat YouTube-nya ya. Nah, kemudian yang sudah bergabung via Zoom bisa mulai diisi untuk sistem polling-nya. Pertanyaan yang kedua settingnya di poll ini. Pilihan yang tepat adalah apakah A. Amiodoron intravena B. Cardioversi 150 Joule C. Digoxin tablet apakah D. Bisoprol tablet atau E. Bukan salah satu di atas. Oke, sudah hampir 70% peserta yang berpartisipasi. Oke, cukup Pak. Tidak apa-apa? Oke, cukup Pak. Ijin saya akhiri ya, dok ya. Oke, jadi overall dari pasien poll ini sebagian besar teman-teman oh, sebentar, sebentar, sebentar. Teman-teman memilih untuk bisoprol tablet itu hampir separuh ya 47% tapi masih ada yang berpikir untuk dilakukan suatu kardioversi 18% ada yang memberi amiodoron dan ada yang memberi degoxin. Mana pilihannya? Itu bisa salah satu bisa kita bahas nanti setelah ini ya. Nanti disimpan ya Mbak. Jadi kita bandingkan dengan post-test. Oke, berikutnya pasien ketiga ini wanita usia 48 tahun non-stemi akut harverer kardiomegali jelas dari foto keluhan utamanya sesak napas dan ada udem tungkai. Ini tensinya 82 per 36 heart rate-nya kurang lebih sekitar 80 ini jelas suatu atrial kalau di sini atrial flutter ya sepertinya ya tapi kalau di real ini karena hanya satu lid jadi kelihatan ada kayak gigi gergaji. atrial flutter atau atrial fibrilasi antara itu karena kalau kadang-kadang dimonitor bisa kelihatan seperti atrial flutter tapi sebenarnya atrial fibrilasi itu bisa. Tapi intinya ini akut harverer jelas tensinya turun sesak napas udem tungkai non-stemi akut harverer apa yang teman-teman lakukan ini? Oke, bisa kembali diisi untuk polling yang ketiga pertanyaan pre-test yang ketiga settingnya di UGD kira-kira apa yang mau dikerjakan mana yang paling tepat? Amiodaran intravena kardioversi 150 Joule digoxin injeksi metopro injeksi ataukah bukan salah satu dari opsi di atas? Oke, cukup mbak. Oke, izin saya minggu mbak Ter. Jadi pada teman-teman ini merasa paling banyak adalah melakukan kardioversi. Wah keren. Kenapa kardioversi? Saya tahu alasannya. Karena gangguan hemodinamik. Oke, nanti kita lihat. Oh ini ternyata ada bergerak dia ya. Oke, saya lupa. Oke, sekarang yang ini pasien keempat ini. Ini juga bergerak dia. Monitornya ada. Saya kecilin dikit suaranya ya. Jadi usia 45 tahun. Sesak napas, ada ronghi, ada udem paru jelas. Ini tensinya 80 per 60. 80 per 60, akralnya dingin, riwayat penyakit jantung, pasien tidak mau minum obat. Apa yang akan teman-teman lakukan? EKG-nya seperti ini. Enggak, EKG-nya seperti ini. Tensinya 80 per 60 ya. Itu yang dimonitor keliru tuh. 80 per 60, ronghi, udem paru, tensinya sekian, AF, rapid, jelas. Apa yang akan teman-teman lakukan? Oke. Wah yang ini jawabannya lebih cepat dong naiknya. Cepat langsung ya. Karena udah bilang tensi 80 per 60. Sudah diwanti-wanti sih dong. We have to do cardioversion for that. Oke keren. Ada yang memilih amiodarone IV. Ada yang digoxin, ada yang metoprolol, ada yang bukan salah satu di atas. Oke, apakah boleh saya end polling dulu? Oke. Oke. Oke, jadi intinya sebagian besar 71 persen kardioversi. Yes. Oke. Kita akan lihat mana yang benar berikutnya. Sekarang pasien kelima. Masih ada 8 pasien. Panas nih pasiennya. 50 tahun, apendisitis akut, perforasi ya. Kemudian EKG satu jam lalu itu masih sinus. Jadi ini sangat-sangat baru. Sangat-sangat baru. Apa yang akan teman-teman lakukan nih? ABCDE. Ayo, apa yang akan teman-teman lakukan? Usia 50 tahun, sangat-sangat baru, baru satu jam, demam, 39, apendisitis, EKG satu jam yang lalu masih sinus. Tensinya baik sih, 139, tapi baru, satu jam. Fresh from the oven. Fresh from the oven. Oke, diminta mengambil keputusan cepat nih ya, dok ya. Cepat. Oke, diugir deh teman-teman. Pasien yang kelima, apakah A, B, C, D, atau E boleh mulai diisi? Oke, saya kira cukup deh, mbak. Tidak apa-apa. Oke, siap dok. Oke, jadi paling banyak memberikan amiodarone IV, karena teman-teman ingin banget convert the rhythm. Yes. Oke, so kita akan lihat nanti ya. Kemudian pasien ke-6, ini saya kecelin dikit ya suaranya ini. Pasien ke-6, usia 94 tahun. Nah, udah memparu, on ventilator hari kedua. 15 menit yang lalu masih sinus. Tensi mepet lah, ini mulai hipotensi ya, 94, 95. Bahkan ini kayaknya on norepinefrin. yaitu on norepinefrin. 90.45 itu on norepinefrin. Jadi sebenarnya dia shock. Kira-kira akan kita apain nih, pasien ini? Heart rate-nya 105, 120, seperti itu. On norepinefrin. Saya ingat saya pasien ini beliau waktu ini dengan on norepinefrin. Oke. Sudah lebih dari separuh yang menjawab, sisanya masih ditunggu. 30 detik ya. Oke, siap dok. 5 detik lagi ya. Apakah amiodaron di countdown gitu ya dok ya? Oke, so paling banyak, 50 persen lebih kardioversi. Keren. Gak apa-apa sih. Ya, hidup itu kan pilihan. Nanti kita lihat. Oke, sekarang pasien ke-7 nih. Usianya juga udah sepuh. Ini kayaknya 2 minggu yang lalu ke poli saya di Purbalingga. 80 tahun, rewet PJK. Memang ada rewet PJK beliau ini. Kontrol rutin di poli jantung. Selama ini stabil. 1 jam tiba-tiba masuk ke UGD dengan dada berdebar-debar. Berkurang dengan isosorbid. Satu minggu yang lalu itu EKG-nya masih sinus. Waktu itu kontrol. Kemudian beliau EKG masih sinus. Saya ingat jelas ini onsetnya 1 jam dan ada nyeri dada. ECG-nya AF jelas ini AF. Kemudian kita lihat ada STD presi. Apa yang kita lakukan teman-teman? Oke, polling yang ke-7 sudah boleh mulai diisi. Gimana dokter? 30 detik saja. Oke, siap dok. Oke, sudah lebih dari separuh. Ditunggu sisanya 10 detik lagi ya. Oke. Ijin saya tutup dokter. Siap, siap. Oke, hampir 29 persen menghancurkan di goxin injeksi ya. Oke. It's rather strange ya. Walaupun tadi tidak ada yang menghancurkan. Ini sebenarnya termasuk gangguan hemodinamik enggak? Pasennya nyeri dada loh. Dan baru saja. Jadi mungkin sebenarnya ini termasuk gangguan hemodinamik. Tapi nanti kita lihat ya. Oke, kemudian pasien ke-8. 60 tahun sejak kemarin sudah sering nyeri dada pasien ini. Tapi enggak ada riwayat berdebar. Pemirisan fisik dalam badan ini pasien baru ya. Pasien baru hipertensi lama, amlodipin, tensinya sekian, EKG-nya kayak gini. Apa yang kita lakukan pada pasien ini? Sejak kemarin sering nyeri dada. Tapi ini pasien baru saya enggak punya riwayat sebelumnya. Beda sama pasien ke-7. Saya tahu persis kalau pasien itu sinus. Oke, untuk polling yang ke-8. Settingnya di polling, kira-kira manakah tata laksana yang paling tepat? Apakah A, amiodarone intravena, B, kardioversi 157, C, digoxin tablet, D, bisoprolol tablet, atau K, E, bukan salah satu di atas? Oke. Sip, cukup, Mbak. Siap, dok. Sebagian besar, 58 persen memberikan bisoprolol, tapi masih ada yang berpikir untuk memberikan amiodarone dan kardioversi. Mungkin karena pasien nyeri dada, tensinya bahaya. Digoxin tablet boleh enggak? Nanti kita bicarakan setelah kuliah. Oke. So, saya yakin beberapa teman yang tadi kardioversi dan amiodarone dan lain-lain melihat bahwa karena ada gangguan hemodinamik, hipotensi, alternatif satu, sejak, dan lain-lain, kita mempertimbangkan sinkronis kardioversi. Itu salah satu yang dipikirkan oleh teman-teman. So, tapi sebenarnya guideline tadi itu pendek banget guideline ACLS itu. Teman-teman kalau mau belajar lebih detail tentang AF, ada di HRS ini, or ID ini, bisa di-download di sini dan bahasanya Bahasa Indonesia. So, kita akan mulai kuliah kita tadi, beritestnya sudah jalan. So, ada ABCD untuk atrial fibrillation. Yang pertama adalah A, ABCD. A-nya adalah are you sure? It is AF. Apakah kita yakin bahwa ini atrial fibrillation? itu yang paling penting ketika kita mau melakukan terapi pada pasien dengan AF. Pertama, kita harus melihat simptomnya bagaimana. Jadi, simptom pada AF itu yang ada di guideline, terutama adalah kalau berdebar, ada lemes, ada agak pusing sedikit, ada sesak, ada nyeri dada, dan ada cemas. Itu juga penting. Kemudian, kemudian yang perlu ditanyakan lagi adalah kalau pas berdebarnya hilang, apa yang terjadi? Kalau ada presinkop atau sinkop, itu juga harus ditanyakan. Tapi ingat bahwa 20% pada atrial fibrillasi itu asimptomatik. Nah, asimptomatik. Nah, simptom itu kalau mau ngomong simptom harus dilihat kira-kira scale-nya bagaimana. Kalau yang banget, severe, berarti ketika daily activity normal terganggu karena AF-nya. Jadi, ini nanti bisa dibaca. Ini ada di Canadian Guideline 2020. bahwa intinya harus dicari ini, triggernya apa saja. Emosional stress, stimulan, alkohol, dan lain-lain. Kemudian, ada enggak kira-kira yang bisa dikembalikan? Misalnya, tirotoxikosis. Ini bisa merupakan salah satu reversible cause untuk suatu atrial fibrillasi. Ini adalah ada di guideline PRG. Ini nanti bisa dibaca. Bahwa intinya ini adalah hal-hal yang teman-teman harus tanyakan ketika menanyakan pasien dengan atrial fibrillasi. apa sih anamnesanya, apa yang harus di tanya. Tapi kadang pasien itu datang tidak dengan tadi keluhan tadi. Keluhannya adalah ini, dengan stroke. Beliau enggak merasakan AF-nya. Ingat, beberapa pasien AF-nya asimptomatik. Jadi, datangnya dengan stroke atau datangnya dengan heart failure atau pasien saya kok sering lupa ya dok sekarang ya. Berdebar-debar enggak, Pak? Enggak berdebar-debar. Saya itu biasa saja. Ketika kita periksa, oh ternyata AF. Jadi, itu yang harus dievaluasi. Dan di sini disebut, kalau di guideline ESC ini, kapan kita sebut sebagai suatu unstable hemodinamik ketika ada sinkop, ada hipotensi, kardogenic shock, myocardial ischemic, acute heart failure, dan pulmonary udem. Itu yang disebut unstable hemodinamik. Nah, baru kemudian kita masuk ke pemeriksaan fisik kan. Saya kira pemeriksaan fisik teman-teman semua sudah oke. Intinya ada irregulary-illregulary pulse, dan ada pulsus defisit. Nah, nanti dicari ya pulsus defisit itu apa ya. Nah, ini ada di guideline SPRQ, nanti bisa dibaca. Nah, ini, sudah ada pulsus defisit, selisih jumlah nadi yang terabat dengan auskultasi laju jantung. Nah, yang penting adalah kita melihat dari ECG jelas ya. Jadi, kita harus melihat perform 12 lead ECG dan kita confirm apakah ada AF apa enggak. Kalau ada diagnosis untuk AF, maka kita harus memanage itu ya. Nah, ini sekilas tentang ECG pada AF. Intinya adalah ketika kita sulit mengidentifasi gelombang P yang manis terus-menerus. Kita lihat di sini, ini enggak begitu jelas P-nya. Oh, di sini memang ada kayak P, tapi di sini enggak ada, di sini enggak ada, di sini ada lagi, di sini enggak ada, di sini enggak ada, di sini enggak ada. Oh, ini, dan RR interval tidak teratur. Lihat, agak panjang, agak pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang lagi ya. Ini adalah khas untuk atrial fibrilasi. Kalau mau kuliah lebih detail, ada di YouTube saya ya, di EKG Gampampang yang sesi ketiga. Nah, ini sekali lagi, ini adalah atrial fibrilasi, di mana P, tidak ada P yang manis, P-nya itu gelombang P namanya, P wave yang haotik, tapi enggak ada P sinus yang manis terus-menerus. dan irregular R ke R-nya tidak teratur. Harus membedakan dengan atrial flutter, meskipun tata laksananya sebenarnya enggak begitu beda, tapi ya paling tidak biar keren sedikit lah, kita bisa bilang ini atrial flutter atau atrial fibrilasi. Atrial flutter, ada gigi gergajinya, gigi gergaji. Kadang teratur seperti ini, karena dia, misalnya ini 3P, 1KRS, atau irregular karena variable block. Nah, misalnya ini. Ini harus membedakan antara atrial fibrilasi, flutter sama MAT, karena kadang agak mirip. Ini atrial fibrilasi, karena tidak ada jelas P yang tampak, R ke R tidak teratur. Kalau ini atrial flutter, karena ada gigi gergajinya. Nah, kadang-kadang atrial flutter bisa namanya variable block, di mana blocknya bervariasi, sehingga ini tidak teratur. Kemudian ada motor vokal atrial tachycardia. Terus yang berikutnya adalah kira-kira onset-nya kapan? Ini termasuk AF yang apa? Karena kita harus menentukan, ini first diagnose, jadi pertama kali didiagnosa. Kemudian paroksismal, jadi kurang lebih 7 hari, dia kadang muncul, kadang tidak, tapi 7 hari, baru 7 hari. Atau persisten, di atas 7 hari. Atau longstanding, sudah lebih dari 12 bulan. Atau permanen, ya sudah deh, tidak usah diapamain, sudah permanen. Di sini yang paling penting adalah, teman-teman harus lihat, kalau di UGD, first diagnose, paroksismal, atau persisten. Itu yang paling penting. Paroksismal, baru pertama kali kita temukan, atau pasien juga baru merasa, dirasakan, sebelumnya tidak pernah didiagnosa. Kemudian paroksismal, ini yang disebut akut, atau paroksismal. Kita sebenarnya sudah tahu, dalam 7 hari ini memang, pasien ini beberapa kali, kadang AF, kadang tidak, atau persisten, yang terus-menerus. Mari kita coba, baca ECG-nya. Ini kira-kira apa? Ada yang bilang flutter, ada yang bilang AF, tapi saya mau ngajarin saja, bahwa ini namanya atrial fibrilasi. Karena meskipun di sini, ada gelombang flutternya di sini, tapi di lead line tidak tampak. Di lead line tidak, cuma ada di V2 doang. Kalau flutter, nanti kita lihat. Ini kalau flutter, flutter, ini ada gigi gergaji di sini, dan di sini ada gigi gergaji. Cuma ini memang flutter yang agak susah, yaitu flutter yang 2 banding 1. Kalau flutter yang 3 banding 1, atau 4 banding 1, lebih gampang, karena gigi gergaji ini lebih gampang dilihat. Kalau ini memang 2 banding 1, jadi kadang-kadang tidak begitu kelihatan. Nah, ini flutter yang kelihatan banget. Dia ada gigi gergaji di semua lead, termasuk di lead 2, 3 AVF, dan kadang-kadang flutter bisa irreguler, karena dia kadang-kadang di sini mungkin 6 banding 1, di sini 4 banding 1, di sini 1, 2, 3, 4, 5 banding 1. Jadi, bloknya kadang bervariasi. Nah, kalau ini flutter apa AF? Ini atrial fibrilasi, karena irreguler, P-nya tidak jelas, R ke R jelas tidak teratur. Kalau ini AF apa SVT? Atau flutter? Nah, ini adalah AF yang sangat rapid. Bedanya dengan SVT apa? Karena kalau AF kan ini irregulasi. Lihat ini. Agak lebar, agak panjang. Ini pendek, pendek, pendek. Kalau SVT betul-betul harus reguler. Ya, reguler. Kalau ini AF tidak? Ini AF juga, karena P-nya tidak tampak. Tapi RKR tidak teratur. Lihat panjang. Cuma AF tidak selalu cepat. Tapi AF kadang-kadang lambat. Lambat. Nah, untuk masalah EKG, teman-teman bisa lihat di YouTube saya. Mulai dari yang paling simpel, kalau masih sangat belajar dari bagian satu. Kemudian bisa pakai ini. Bisa ini. Untuk membedakan atrial flutter dan atrial tachycardia. Juga kalau mau membedakan dengan MAT, juga bisa. Ini ada di sini. Jadi saya tidak usah mengajari detail tentang ECG-nya. Kemudian kalau mau belajar lebih detail lagi tentang protokol dari PRQ. Ini ada di buku PRQ. Jadi A-nya adalah kita yakin kalau ini sudah AF. Oke. Sekarang B-nya apa? Jadi sebelum memutuskan apa-apa. Kita mau ngapain di sini? Kita harus bisa menjawab. Tujuh pertanyaannya. Ada tujuh ya. Pertama, selalu harus pikirkan, kan sering pasien kita datang ke kita yang dengan AF rapid. Ini primary atau secondary rapid AF. Maksudnya apa sih, dok? Jadi, ini saya ambil dari Canadian Emergency Physician. Intinya, kita harus memikirkan AF-nya ini memang AF rapid dari aritmianya atau karena akibat dari penyebab yang lain. Jadi misalnya pasiennya itu sudah AF. Sudah AF. biasanya itu pada pasien dengan pre-existing atau permanent AF. Kemudian terjadi sepsis, bleeding, heart failure, ACS, pulmonary emboli. Itu AF-nya rapid karena ada masalah. Jadi pasien ini mula-mula dia memang sudah ada heart failure, sudah AF lama, tapi terus kemudian sepsis. Terwajar kan kalau AF-nya rapid. Ngerti nggak maksud saya? Jadi AF rapid-nya ini karena ada secondary to medical cause. Biasanya pada pasien dengan pre-existing. Sebelumnya sudah pernah AF mungkin. Sudah pernah AF atau sudah AF. Jadi ini sekunder. Pada pasien yang seperti ini, pasien AF lama yang mula-mula ada sepsis, ada bleeding, tiba-tiba jadi heart failure, ada serangan jantung. Maka kita yang diobati bukan AF-nya, teman-teman. Tapi yang diobati adalah underlying cause. Penyebab utamanya itu apa? Itu yang harus kita evaluasi secara agresif. Kardioversi pada pasien-pasien seperti ini sangat berbahaya. Dan kalau bisa, malah dihindari rate control. Kalau memang kita tahu persis, penyebabnya itu dari situ. Misalnya orangnya sepsis. Wajar kan kalau panas jadi heart rate-nya cepat gitu. Wajar nggak? Wajar dong. Wajar kan? Atau bleeding. Wajar nggak kalau kemudian dia jadi heart rate-nya cepat, kalau pada pasiennya sebelumnya sudah AF? Wajar nggak? Wajar. Nah, pada beberapa pasien itu bisa juga pasien yang sudah fragil. Jadi misalnya ada hipertensi, ada diabetes, kemudian ada koroner, jantungnya sudah kurang baik. Kemudian dia ada masalah medis yang berat gitu ya. Sepsis misalnya. Itu bisa jadi AF. AF-nya sebenarnya adalah sekunder karena penyebab masalah medis yang saat ini ada. Itu juga sama, kardioversi bisa berbahaya dan harus dihindari rate control kalau memang tidak sangat-sangat kita perlukan. Kemudian kita, kalau primer dari aritmianya, jadi kayaknya nggak ada hubungannya sama masalah yang lebih kompleks ya. Ini bisa kita ases bahwa ini adalah primary aritmia. Nah, ini adalah tips. Sering dari sekunder kalau tidak sudden onset. Tidak ada palpitasi. Jadi pasiennya nggak ada keluhan sesek, nggak ada keluhan nyeri dada, nggak berdebar-debar. Waktu datang ke kita memang sudah AF. Kalau tadi ada yang pertama kali sinus, satu jam lagi jadi AF. Atau kita tahu bahwa orangnya sudah permanen AF. Old ECG kita cari di medical record, sudah AF. Kemudian heart rate-nya itu kurang dari 150. Itu sering sekunder. Tapi kalau primer, begitu AF baru dan kemudian cepat banget, itu heart rate-nya seringnya di atas 150. Dan lihat, ada panas, ada sesek, ada nyeri yang berkelanjutan. Misalnya pasien, sudah heart failure, sudah AF lama. Sekarang tiba-tiba udah membaru. Heart rate-nya cepat nggak? Cepat dong, wajar dong. Karena dia ada effort di sini untuk bernafas. Jadi AF-nya akan cepat. Ini sebenarnya adalah sekunder. Dan ingat ini satu clue. Unstable karena akut AF, karena primer itu sangat jarak. Ini dibuktikan dari salah satu penelitian bahwa ada pasien yang dengan akut underlying, underlying medical illness dan yang tidak ada. Ini nanti di-manage. Ada yang di rate control, ada yang di rhythm control, dan lain-lain. Kemudian kita mau melihat, ada nggak efek samping dari apa yang kita lakukan. Jadi ada dua kelompok. Yang satu memang ada underlying medical illness. Yang satu nggak ada. Datang ke UGD dengan AF. Kemudian kita lihat, ada efek sampingnya nggak? Apa efek sampingnya? Bisa hipotensi, intubasi, bradycardi, sampai passing, ada stroke, bahkan kematian, chest compressions. Ada yang minor, hipotensin yang baru, karena dia hatrinya turun, harus oksigen sudah jadi masker, misalnya, dan lain-lain. Itu kita lihat dari penelitian ini. Apa yang kita dapat? Lihat ya. Jadi, tadi dari dua kelompok tadi, yang komplek, yang komplek tadi, nah ini, yang komplek kan 416. 416 dibagi dua. Tetap diterapi, rate rhythmnya, walaupun dia komplek, walaupun dia ACS, tetap diterapi. Walaupun akut renal failure, tetap dikasih rate control atau rhythm control. Akut heart failure, tetap dikasih rate atau rhythm control. Akut valve injury, tetap dikasih ini. Ada stroke, AF-nya rapid, tetap dikasih dikuksin. Ada emboli, dikasih metoprolor mungkin ya, verapamil, diltiasin dan lain-lain. Ada gastro internal bleeding, tapi dia AF rapid, AF-nya ditekan, atau AF-nya baru, AF-nya dikonvert menjadi rhythm dengan obat, atau tidak diapapain, karena si dokter UGD merasa, bahwa ini itu sekender. Jadi, tidak usah diapapain. Nah, ini ada dua kelompok, yang tetap diobati, AF-nya, yang tidak diobati, tapi lebih fokus ke masalah utamanya. Misalnya, hipertensinya, hipoterminya, gastro internal bleeding-nya, dan lain-lain. Dan kita lihat, lihat nih, pasien yang, apa namanya, kita lakukan tindakan rate atau rhythm control, tapi pasiennya tadi ya, ada ACS, ada heart failure, ada renal failure, dan lain-lain. lain-lain ini, kalau kita paksakan untuk rate atau rhythm control, ternyata lihat, dia lebih membutuhkan inotropik, lebih banyak yang diintubasi, bahkan chest compressions, harus diberikan cairan karena hipotensi. Jadi, artinya, pada pasien-pasien yang kompleks seperti ini, dan kita tahu bahwa penyebabnya itu dari sekunder, dari orangnya demam, orangnya sepsis, gagal ginjal, kalau kita paksakan memanage AF-nya, tanpa mengatasi ininya, maka akan lebih banyak jeleknya, banyak lihat, intubasinya 10 loh, tapi yang tidak diobati, malah jadi 0, karena problemnya adalah di sini. Ini adalah salah satu ilustrasi. Jadi, misalnya pasien ini ada sepsis, atau karena ada beating, kalau dia diberikan cairan dulu, sebelum rate control, maka efek santinya lebih rendah. tapi kalau dia langsung AF-nya rapid kan, begitu AF rapid, yang diobati, AF-nya dulu, receive rapid control, dan tidak diberikan cairan. Pasien yang ini, yang duluan langsung dikasih rate control, misalnya dikasih dikopsin, atau dikopsi korgaron, dan lain-lain, itu ternyata lebih jelek daripada, lebih jelek daripada yang tidak diberikan apa-apa. Kita lebih banyak fokus ke menobati penyakit dasarnya dulu. Ini ada dari jurnal yang sangat bagus, bahwa intinya instability related to AF itu sangat jarang, dan usually seringnya hard rate-nya itu harus lebih dari 150. Ini juga ada di Gateran ACLS, nanti kita lihat. Jadi mungkin bacanya teman-teman di Gateran ACLS itu agak kurang teliti. Terus kemudian dia mengajarkan memberikan 10.000 unit heparin sebelumnya. Dan ini juga anjuran dari artikel tadi, bahwa kalau ada AF rapid, itu kita harus nyari secondary penyebab sekunder dulu. Jangan langsung kontrol rate-nya dulu. Tapi harus dicari. Always be evaluated. Nah, itu tadi. Jadi sebelum kita mengobati, before decide anything, kita harus tanya pada diri kita sendiri, ini kira-kira primer atau sekunder? Yang pertama. Yang kedua, kita lihat pasiennya unstable apa enggak? Nah, ingat. Ini kata-kata lagi dari, ini memang enggak ada di guideline kardiologi. Saya sampai nyari di guideline emergency medicine karena saya ingin banget teman-teman yang kerja di UGD, yang di fase ke-1 itu lebih peka. Unstable karena AF atau flutter uncommon, sangat jarang. Akut ini sangat jarang. Kecuali kalau AF dengan WPW. yang disebut unstable adalah kalau ada hipotensi, kardiak iskemik, nyeri dada, ST depresi, dan ada pulmoneri udim kalau menurut di sini. Dia dianjurkan di sini adalah instability karena AF sangat jarang. Jadi underlying precipitate harus diagresif, harus dicari dan di-manage. Itu yang sangat penting. Jangan kesusu untuk memberikan terapi pada AF-nya saja. jadi AF hemogenic stability adalah AF yang menyebabkan jadi bukan AF yang berserta hipotensi. Orang shock karena sepsis. Jadi AF. Bukan AF-nya yang bikin hipotensi, tapi sepsis-nya yang bikin hipotensi. Sepsis-nya bukan yang bikin hipotensi. Kemudian ada ACS. Orangnya jadi AF. Bukan ACS-nya yang bikin AF. Bukan AF yang bikin ACS. AF yang menyebabkan hipotensi ACS atau Udemparo. Kalau ini guideline di ESD tentang kardioversi. Kalau memang unstable kayak tadi dengan syarat-syarat tadi, emergency electrical kardioversion, acute worsening hemodenum ini ada tempat bisa juga dengan amiodarone. Itu juga bisa. Pertanyaan ketiga, tadi sudah unstable apa enggak? Unstablenya karena AF apa enggak? Itu juga penting. Yang ketiga adalah kita harus memikir ini akut first episode AF apa enggak? Saya kira gampang. Kalau sebelumnya enggak ada, terus ada dan kita yakin betul. Onset-nya berapa? Itu juga penting. Nanti itu pertanyaan keempat. Karena memang kalau first episode of AF itu dipikirkan untuk rhythm control. Betul. Harus dipikirkan untuk rhythm control pada first episode dari AF. Kemudian pertanyaan keempat adalah onset. Kira-kira 12, 12.48 atau lebih dari 48. Itu penting. Karena ternyata ini adalah satu penelitian dari finish cardioversion study. Lihat ya, pada pasien yang kurang dari 12 jam onset-nya, kalau kita lakukan kardioversi, itu resiko si stroke-nya hanya 0,3. Tapi ketika 12,24 jadi 1,1. Lebih dari 24,48 1,1%. Jadi ketika kurang dari 12 jam dibandingkan di atas 24 jam itu meningkat sampai kalau ini 4,0 ini 3,3 kali. Artinya paling aman itu adalah kurang dari 12 jam. Kurang dari 12 jam cuma 0,3%. Itulah kenapa di guideline ESC ada tulisan gini AF onset kurang dari 12 jam dan tidak ada previous tromboembolic event ini sangat bagus ideal kandidat. Kalau ini harus lihat charge-fatch score. Tapi intinya kalau charge-fatch score-nya 0 dan onset-nya itu kurang dari 12 jam itu paling keren. Kalau kita mau kardioversi. Terus sebelum memutuskan juga kita pikirkan pasien ini valvular hard disease memang sih AF dengan valvular hard disease sekarang sudah keluar dari ESC. Dia bilang tidak. Tapi ya bolehlah dipakai. guideline kan bukan segalanya. Jadi intinya valvular hard disease adalah ketika pasien dengan mitral stenosis atau mechanical hard valve. Kenapa? Karena karena mitral stenosis maka akan beresiko terjadi atrial fibrillation dan jelas ketika ada LA-nya dilatasi dan lain-lain akan memudahkan terjadi trombosis. Begitu juga dengan prosthetic valve. Teman-teman ini saya akan ada sedikit tentang quiz tentang murmur Mbak Feby. Kita lihat ya. Mana yang kira-kira murmur mitral stenosis? Apakah ini? Ini dokter suaranya belum terdengar dok? Ini belum terdengar deh. Ini? Belum? Belum dok? Belum ya. Mungkin waktu di-share screen tadi boleh di-aktifkan dulu dok untuk share screen. Kalau ini? Wah ini nggak bisa. Ternyata nggak bisa ya. Oke, oke, oke. Berarti kita lewatin aja deh Mbak. Ini yang ini. Karena pada waktu share screen saya nggak bisa menge-mejet ini dengan pasti. Kita tinggal aja. Kita tinggal aja. Nggak apa-apa. Oke. Jadi ini ngomong tentang murmur. Saya mau menunjukkan suatu penelitian bahwa intinya antara kardiolog sama saintis ini seorang GP yang senior ini udah beda gitu. Sainitifitasnya udah beda. Lihat ini. dan bahkan apa namanya kalau dibandingkan ini pada kardiolog ya kardiolog sendiri antara ini sama ekokardiografi udah beda gitu. MR yang terdeteksi dari auskultasi hanya 45 persen. MS hanya 65 persen. Artinya auskultasi kita itu jelek. Ini adalah murmur tenang mitral stenosis. Ini contoh aja ini kasus di dunia nyata. ini pasien udah satu tahun kontrol di penyakit dalam. Saya gak apa-apa yang ngomong ini ya. Maaf ya. Tapi ya udah kontrol dan gak ada diagnosa untuk suatu kelainan katum. Padahal ketika saya intet eko aja udah kelihatan banget ini ada murmur mitral glubitasi. Artinya tadi seorang saintis yang bukan kardiolog itu sensibilitasnya rendah. Bahkan seorang kardiolog ketika MR-nya itu ringan itu juga bisa salah gitu. Tidak dideteksi oleh ekokardiografi. Non-seo dokter? Dalam? Oke. Untuk audionya agak keresek-keresek dok. Mungkin mikrofonnya gesek-gesek dengan sudah jelas? Oke. Sudah jelas dok. Terima kasih. Maaf. Jadi itu. Nah ini ternyata dia mitral glubitasi yang berat. Padahal berat loh. Artinya telinga kita ini memang rada-rada kadang-kadang kurang jelas gitu ya. Nah nanti teman-teman bisa belajar dari sini. Lihat ini nanti bisa diulang lagi. Yang ke-6 teman-teman harus belajar tentang skor. Nah ini memang agak kompleks sedikit ya tentang skor ini. Bahwa kita harus belajar tentang charge fast score. Jadi kita mau melihat kan lihat tadi ya AF berkorelasi sama stroke kan? Oke. Jadi sekarang kira-kira ada resiko stroke ini adalah resiko stroke yang paling diakui oleh dunia. Yaitu ada CHF, hipertensi, umur, diabetes. Ini ada skornya di sini. Kemudian kita melihat annual stroke-nya gimana. Ketika skornya 1 maka resikonya hanya 1,3% dalam setahun. Tapi ketika skornya 2, 3, 4 itu makin lama makin tinggi. Ini bisa ketika itu dihubungkan dengan kita memberikan obat untuk mencegah prevention thromboembolic events. Apa? yaitu dengan anti-CoA gulan. Terutama kalau diberikan stroke prevention-nya diberikan obat kalau pada laki-laki di atas 2, kalau wanita lebih dari sama dengan 3. Kalau laki-laki 2 atau lebih kalau wanita 3 atau lebih. Jadi dihitung pasiennya dan jangan bingung ini ada di medical calculator charge fast score. Jadi ketika teman-teman ini kita masukkan ya pasien usianya di atas 75 wanita tidak ada Dekom tapi ada riwayat hipertensi skornya berapa? 4. Kalau 4 ada tidak anjuran untuk memakai oral antik orang-orang ada. Karena ketika 4 kita lihat resiko stroke-nya sampai 4% setahun. Jadi harus diberikan. Ini yang harus teman-teman harus assess ketika melihat pasien dengan AF. ketujuh yang harus teman-teman tahu ingat bahwa ini kira-kira AF dengan WPW itu harus selalu melihat ketika AF rapid. AF rapid ini AF dengan WPW. Jangan bertindak dulu sebelum menanyakan nomor 7 ini. Ini AF rapid dengan WPW ini kan WPW ini kan sinus yang normal lewat sini ini lewat sebelah sini lewat jalur tambahan ini yang normal ECG normal sinus masuk ke sini ketika AF tapi dia tetap lewat sini yang lewat AV node ini. Pada AF dengan WPW maka ini AF tapi tetap lewat AV node ini lewat AV node tapi sebagian sudah masuk ke sini. Pada yang ketiga ini ada yang lewat di sini jalur pereksetasi. Akhirnya jalur pereksetasi AV node itu aku kalau teman-teman follow di YouTube pasti sudah tahu bahwa di situ ada kuliah saya bahwa AV node itu kayak penggambat dia supaya sinyal impuls di sini tidak semuanya masuk ke ventricle. Coba bayangin tapi kalau di sini tidak ada lewat AV node dia tidak ada yang menggambat atau tidak ada yang stop dulu tidak ada akhirnya dia akan di sini cepat banget. Jadi ketika AF plus ada pre-eksitasi atau WPW itu akan cepat banget. Bahkan saking cepatnya di sini dia ada makin kacau balau di sini maka terjadi ventricle fibrilasi. ini adalah irama sinus dengan WPW PR intervalnya memendek ada gelombang delta ini adalah contoh sinus dengan WPW gelombang P nya mepet banget sama GRS ada AF dengan WPW ada sinus WPW PR intervalnya memendek dan ada gelombang delta ini adalah khas EKG dengan WPW. Ketika terjadi AF maka AF-nya akan cepat banget. lihat irreguler GRS-nya lebar tapi irreguler ingat irreguler ini juga sama irreguler lihat nih pendek 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 panjang pendek pendek GRS-nya lebar ini adalah AF dengan WPW kalau kita kardioversi jadi kayak gini jadi obat utama pada pasien dengan AF-WPW adalah kardioversi tidak ada yang lain tidak boleh dikasih pisoprolol digoxin amiodaron diltiazm verapamil dan lain-lain sudah langsung kardioversi karena kalau kita biarkan dia bisa jadi ventricle fibrilasi nah ini tidak kasih contohnya harus dibedakan dengan torsade puang torsade puang GRS-nya lebar tapi memilin lihat ini ke atas ke bawah ke atas ke atas ke bawah jadi kesannya kayak memilin di sebuah sumbu ini adalah torsade puang ini adalah torsade puang lihat ini ke bawah ini torsade puang kalau ini ini adalah AF dengan ini AF apa oh ini torsade puang ini torsade puang torsade puang ketika dilakukan kardioversi dia jadi sinus kardioversi nah ini adalah AF kalau ini AF dengan WPW lihat tidak teratur dia akan jadi VT akan jadi VF kalau kita biarkan makanya sebelum jadi ini lakukanlah kardioversi ciri khasnya adalah irreguler nah kita harus membedakan antara AF WPW dengan torsade puang torsade puang ada memilinnya ini adalah slide paling penting nanti teman-teman bisa ulang lagi nanti insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan upload di youtube channel saya nanti untuk kuliah kita ini kita membedakan torsade puang dengan AF dengan WPW pada torsade puang dia memilin di satu sumbu kalau AF WPW tidak ada memilinnya tapi iregu irreguler pada torsade puang memang agak slightly irreguler tapi tidak se-ireguler seperti AF dengan WPW lihat ini kan panjang banget bedanya ini agak panjang ini pendek pendek kira-kira ini AF WPW apa torsade puang saya kira tidak usah pakai wish ini langsung teman-teman saya yakin tidak tahu bahwa ini dengan AF dengan WPW jelas tidak memilin nanti kalau mau belajar bisa di sini kita akan memilih antara rhythm atau rate control kayak ini sampai setengah enam ada satu jurnal yang menjadi big bone dari guideline itu adalah namanya AFIM trial dia membandingkan 4.000 pasien dengan AF dibandingkan antara yang kita rate control sama yang rhythm control apa yang ternyata didapat bahwa ternyata rhythm control tidak ada survival advantage tidak ada manfaat secara survival dibandingkan rate control selalu kita berpikir bahwa kalau jadi rhythm control akan lebih selamat ternyata enggak maaf tingkat mortality-nya sama dan rate control punya efek lower risk of adverse drug effect karena obat-obat anti-aritmia misalnya amiodarone dalam jangka panjang itu kan resiko terjadi efek dari obat dan dua-duanya harus diberikan antikoagulasi tapi memang ini penelitian sudah lama beberapa penelitian baru menunjukkan bahwa AF dengan rhythm control itu baik terutama kalau sudah sampai ke ablasi dan lain-lain tetapi ini kita ngomong yang paling basic dan menurut saya ini adalah penelitian yang paling pas untuk di dunia ketiga seperti kita ini kan yang masuk ke ablasi juga agak jarang di dunia ketiga seperti kita ini terutama teman-teman yang di puskesmas yang di garda terdepan itu kan agak susah memikir rhythm control sampai ablasi jadi intinya ini adalah guideline dari ESC bahwa rate control adalah background terapi in all AF patients dengan targetnya cukup 110 saja jadi tidak usah terlalu lambat sampai 60 70 cukup sampai di bawah 110 sudah cukup intinya lihat teman-teman camkan ya control rate adalah background backbone pada semua AF jadi pikiran pertama adalah AF ini mau tak rate control dulu apa tak rate control dulu pertanyaannya harus tiga kali rate control rate control rate control ah kayaknya bagusan rate control setelah tanya tiga kali baru rate control first choice rate control kapan rate control kalau ada simptom dan quality of life di simptomatik pasien dengan AF tapi ingat untuk mengevaluasi ada simptom tidak bisa cuma hanya sekali datang terus ada simptom menurut saya lebih baik rate control dulu sampai beberapa hari ternyata tetap tidak enak baru rate control atau kalau perlu memang betul-betul mau rate control kurang dari 48 jam kasih rate control dulu kemudian kita evaluasi dalam 6 jam sampai 12 jam sebelum 48 jam kalau memang tidak enak banget baru rate control jadi rate control dulu pikirkan baru kecuali pada pasien dengan hemodynamic instability karena AF ingat karena AF karena AF nya karena AF nya nanti tak tunjukkan kenapa nah ini lihat kalau ada simptom present system simptom AF related baru dipikiran rate control tapi ingat rate control ini harus dilakukan sangat hati-hati kenapa ini memang dihancurkan rate control pada pasien-pasien ini terutama kalau usia muda ini baru pertama short history dan lain-lain karena kardiversi baik pakai listrik maupun obat itu ada resiko nah kita harus memastikan bahwa resikonya lebih kecil daripada manfaatnya harus lebih besar gitu ya sumpah kita sebagai dokter adalah first do no harm itu yang paling penting lihat ada cryptogenic stroke artinya pasiennya itu tidak ada keluhan tidak merasa berdebar tidak tahu kalau AF tiba-tiba jadi stroke dan ini 30% 30% dari cryptogenic stroke itu ternyata AF artinya kalau kita tanya pasien AF kita itu kadang-kadang sering tidak tahu apa-apa simptomnya kapan dia bilang saya simptomnya kira-kira berdebar 6 jam yang lalu kamu yakin itu 6 jam yang lalu bahkan pasien dengan stroke saja ternyata AF-nya tidak merasa AF jadi simptom ini tidak bisa kita pegang onset of simptom kadang-kadang kemudian bahkan ini penelitian disini bahwa pada pasien yang kurang dari membedakan antara 17 pasien kalau tidak salah sekitar 12 jam dan 3 hari bahkan pada pasien yang 12 atau 24 jam akut pada pasien dengan akut yang kurang dari 12 jam itu ternyata sudah ada trombusnya ketika makin lama makin banyak tapi dini masih 12 jam saja sudah ada trombusnya nanti bisa lihat lebih detail disana juga ini tadi sudah lihat kenapa karena ternyata walaupun kecil walaupun itu masih 12 jam itu ada resiko stroke walaupun hanya 0,3% makanya sekali lagi kalau di gutline SC ini 12 jam itu yang mungkin paling bagus kalau kita mau suatu konversi dan ini ada penelitian yang bagus juga early atau delay cardioversion jadi kalau early itu begitu tahu first onset AF langsung di kardioversi atau delay delay kita obati dulu rate control kita tunggu sebelum 48 jam kok tidak balik baru di kardioversi karena batasnya guideline kan 48 jam jadi ketika anggap saja misalnya dia AF itu datang ketika ke kita sudah 6 jam kemudian kita rate control dulu misalnya pakai metoprolol injeksi rate-nya terkontrol kita evaluasi sampai 24 jam berikut sebelum 48 jam kok masih AF terus terus kita mau rate control baru di kardioversi ternyata hasilnya sama hasilnya sama mortality-nya sama efeknya sama jadi artinya delay kardioversion is oke dan kita harus melihat AF-nya itu ada kasar atau fine ini ternyata ada 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 bedanya ketika masih kasar AF-nya itu lebih bagus untuk bisa convert kemudian kita harus memikirkan tentang periprocedural anticoagulation kita berikan heparin paling cepat kalau menurut saya sih 70-80 international unit kadang-kadang sampai 100 international unit tadi ada artikel yang sampai 10 ribu saya biasanya kasih 100 unit per kilogram jadi bisa sampai 5 ribu bisa lebih nah yang sesuai dengan menurut saya sesuai dengan dunia ketiga kayak kita adalah pada gantaran ESC untuk post-operatif AF karena ternyata pada pasien post-operatif AF itu resiko struknya lebih gede kalau kita kardioversi daripada yang tidak post-operatif itu sebabnya kenapa lihat ya pada post-operatif AKF meskipun itu akut kalau tidak ada hemodynamic instability tetap kontrol saja rate control saja kecuali kalau ada gangguan hemodynamic ini pada galan ESC kalau post-operasi kok jadi AF meskipun baru kalau stabil hemodynamic dia biarin saja berikan systemic anticoagulation tetap heparin rate control ini juga Canadian guidelines tadi 12 jam itu yang paling penting dari Canadian guidelines ini dari CAP ini Canadian Emergency Physician dia lihat apakah pertanyaan pertama juga sama apakah rapid AF itu primary aritmia atau secondary to medical cause kalau secondary stop kardioversi may be harmful treat underlying cause dan saya setuju dengan ini ini juga ada penelitian yang sangat bagus dan review artikel yang sangat bagus karena mulai AF itu masih belum jelas dan kita harus tahu persis kadang-kadang pasien itu tidak merasa pada 48 jam sudah ada trombus 4% kalau 72 jam 14% oh tadi maaf berarti bukan 48 jam ternyata meskipun itu golden pine root 48 jam itu kalau kita lakukan transesofageal echo itu 4% sudah ada trombus jadi artinya melakukan kardioversi pada awal 48 jam itu bukannya tanpa risk stroke apalagi kalau kita tidak berikan antikoagulasi ada guideline juga bilang tidak perlu antikoagulasi itu menurut saya agak sembrono harus hati-hati harus diberikan antikoagulasi ketika teman-teman mau melakukan kardioversi ini dari review artikel ini ini memang dari dunia ketiga dan saya kira cukup oke bahwa lihat ini kalau dia memakai alur ini tidak kayak Canadian namapun ESC dia bilang ini pasien new diagnose AF yang memungkinkan untuk kardioversi apakah hemodinamiknya stabil kalau iya maka imediat antikoagulasi dulu dan elective cardioversion jadi diberikan antikoagulasi dulu untuk memastikan tidak ada trombus jadi dia tidak mau mengambil resiko tadi berapa persen yang ada trombus tadi mana ya ini ada di sini maaf ini 48 jam ada trombus di 4 persen pasien ketika dilakukan TEE makanya dia bilang meskipun sudah lewat 48 jam sudah tetap antikoagulan dulu saya tidak akan ngapa-ngapain dalam 48 jam itu karena dia tidak mau mengambil resiko 4 persen itu ada terjadi stroke 0,3 persen pada penelitian tadi jadi elective cardioversion after 3-4 minggu kecuali tidak perlu 3 minggu menurut dia kalau pasien 60 tahun umurnya sehat betul healthy patients dan betul betul yakin kurang dari 12 jam kalau kurang dari 12 jam kan tadi waktu di TEE kan trombusnya sedikit lebih sedikit kalau tidak stabil baru betul betul tidak stabil betul betul tidak stabil maka dilakukan antikoagulasi dan dia melakukan transesofagial eho sebelum urgen kardioversi kecuali very unstable patients very unstable patients dan ingat ini ketidakstabilannya karena AF-nya ingat ketidakstabilan bukan karena ACS bukan karena heart failure bukan karena sepsis apalagi sepsis apalagi karena perdaraan karena AF-nya AF dan tidak stabil karena AF-nya ini adalah artikel lain dari Brazil dia juga sama check for hemodynamic instability kalau unstable lihat ini pertanyaannya diulang lagi apakah kamu yakin kalau ketidakstabilan ini karena AF-nya ya yakin betul oke do it tapi kalau enggak maka upayakan secondary cost-nya diobati jadi ini adalah slide yang sangat penting menurut saya nanti teman-teman kapan sih kardioversi di emergency department atau ICU dilakukan oleh teman-teman sejarah dokter umum kecuali kalau kardiolog yang menyuruh ya itu beda lagi sudah konsul dah ini kardioversi aja that's their responsibility tapi kalau teman-teman yang mengambil keputusan hemodinamik kapan dilakukan kalau hemodinamik tidak stabil terkait dengan akut AF-nya dan umurnya kurang dari 12 jam gitu umurnya kurang dari 12 jam yakin umurnya kurang dari 12 jam maka lakukan kalau lebih dari 12 jam biasanya bukan dari ketidakstabilannya bukan semata-mata dari AF-nya kalau AF tiba-tiba dia pertama sinus tensinya 130 per 90 kemudian tiba-tiba jadi AF AF-nya rapid banget sampai 160 kemudian dia bertahan di rumah selama 12 jam kan agak jarang mungkin tapi ketika hipotensi dari 70 dan dia di rumah kan agak jarang jadi kita akan yakin banget kalau kurang dari 12 jam kemudian tidak ada mitral stenosis tidak ada mechanical heart valve minimal kalau menurut saya teman-teman tidak mendengarkan murmur teman-teman tidak memfototorak dan tidak ada pembesaran jantung sama sekali kalau mechanical heart valve kan ditanya minimal sudah fototorak sudah ditanya tidak ada mechanical heart valve ECG kelihatannya tidak ada tidak ada left arterial abnormality itu baru dibikirkan cardiovascular tetapi kalau bisa pada pasien yang betul-betul hemodinamiknya tidak stabil dan tidak ada reward stroke kalau ada reward stroke walaupun hemodinamik tidak stabil usahakan untuk rate control dulu sampai teman-teman bisa konsul sama cardiolog menurut saya segitu jangan memutuskan sendiri di depan karena nanti kalau stroke ulang karena tanya datrombus gimana dan atau pasien dengan healthy patient betul-betul sehat low risk stroke pakai chart score tadi dia nilainya 0 atau 1 very symptomatic dan dia ada keluhan terus dok cemasnya tidak karuan misalnya betul-betul waktunya karang dari 12 jam dan pasiennya dikasih tahu Pak Ibu maaf kalau dilakukan kardioversi ada risiko stroke 0,3 sampai 1% maka boleh teman-teman pikirkan kardioversi nah ini kemarin sudah saya sampaikan ini memang agak lebih lebih menyederhanakan lagi boleh dipakai boleh tidak tapi sebenarnya yang paling penting adalah ini tapi kalau mau pakai algoritma juga boleh jadi pertama yakin kalau non-valvular AF yakin onsetnya kurang 12 jam ya kurang 12 jam yakin dan ada gangguan nemodinamik silahkan kardioversi kalau tidak ada rate control nah kalau selain itu rate control saja kecuali kalau sudah ada artis dari kardio kardiologis so sekali lagi rate control is background therapy in all AF patients obat-obatnya nanti ada ada pita blocker digoxin dan lain-lain nanti tak kasih tahu jadi intinya ini guideline ini pada ESC kalau kita mau rate control kira-kira kita mau lihat dia ada hipertensi apa enggak ada heart failure bagaimana ada COPD asma apa enggak itu obatnya cuma beta blocker atau non-dihydroperidin calcium channel blocker bisoprolol misalnya atau verapamil dihiltiasum digoxin itu ada di nomor sekian second line dia second line ketika heart failure masih di atas 110 baru dibikirkan untuk digoxin tapi ingat ada beberapa hal yang juga harus dipikirkan kalau mau rate control satu cari secondary cause dari rapid AF diobati dulu kalau memang primary rapid AF onset sudah lebih lama atau teman-teman enggak yakin kurang dari 12 sampai agresif rate control kalau primary jadi AF yang bikin rapid tapi kalau ada penyebab ini harus diobati dulu dicari dan diobati dulu dan pilihan pertamanya adalah beta blocker ada kontraindikisnya beta blocker acute heart failure Udem baru asma hipotensi harus hati-hati beta blocker digoxin pasnya buat apa sih pada pasien hipotensi acute heart failure tapi onsetnya pelan digoxin kalau ada COPD atau asma bisa dihiltiasum atau verapamil ini adalah dosisnya nanti bisa dipelajari sendiri ini digoxin IV ada amiodarone dan lain-lain juga sama nanti bisa dipelajari ingat kemudian baru kita memikirkan perlu enggak oral anti-koagulan karena berhubungan dengan ini stroke tadi sudah saya sampaikan dengan chat fat score ini ini sama intinya diberikan yang sangat perlu adalah ketika chat fat score-nya kalau laki-laki lebih dari sama dengan 2 kalau perempuan lebih dari sama dengan 3 ini kita lewatin aja tapi perlu dipikirkan ada enggak bleeding risk ini ada di high split score tapi ya kalau hipertensinya tidak terkontrol ada ini maka resiko stroke bukan resiko perdarahan karena memberi anti-koagulan gede ini ada di medical calculator juga kalau lebih dari sama dengan 3 maka harus hati-hati resiko perdaranya gede harus hati-hati ini adalah pasien-pasien yang pernah ada riwayat perdarahan usianya sudah lanjut banget dan lain-lain terus kalau misalnya ini yang meningkat usianya sudah 70 tahun ada riwayat stroke misalnya tensinya 180 perlu tak kasih anti-koagulan enggak ini adalah anti-koagulan yang ada di pasaran memang harganya agak mahal kalau mau bisa juga memakai warfarin merknya Simak nanti kita cek INR tapi target INR-nya adalah antara 2 sampai 3 katanya kalau untuk Asia itu enggak harus sampai 2 sampai 3 1,6 1,7 sampai 2,5 masih cukup oke itu pakai warfarin tapi kalau enggak mau cek INR pasiennya enggak mau diambil darah pakai dabigatran ini apa ini kalau teman-teman high split scorenya tinggi bisa dipikirkan untuk lower dose lower dose reduce dose 30 mg 2,5 atau 15 mg jadi ini A, B, C, D teman-teman sudah tahu jadi kita post test ya Mbak halo Mbak Feby siap dok oke kita post test oke teman-teman boleh pilih sorry langsung saya launch aja paling ya launch oke ini yang pertama tadi laki-laki 70 tahun was PCA berdebar sejak 3 jam tidak ada data lain tapi beliau sudah minum obat jantung ada furosemid sprololakton ramipril carvedilor isosorbid mau diapain pasien ini tetap di kardifersi tetap amiodaron atau obat lain kita lihat dulu baru sedikit yang memvote jadi ini pasien dengan chronic heart failure chronic heart failure berdebar sejak 3 jam yang lalu tapi secara klinis hemodinamiknya stabil lihat gak ada ronchi gak ada murmur gak ada udim tungkai tensinya juga bagus 122 176 kalau teman-teman di UGD mau di kardifersi apa enggak oke setelah mendengarkan kuliah jawabannya mulai berubah dokter mulai berubah ya that's good that's good that's good oke kita lihat ya sudah selesai Mbak end poll aja sudah selesai kita lihat ternyata pada sekarang itu lebih banyak yang menjawab metoprolol injeksi kalau yang tadi paling banyak apa Mbak yang C dokter digoksin digoksin injeksi tapi ternyata masih ada banyak teman-teman yang memilih untuk melakukan comfort rhythm mungkin karena berpikir bahwa ini 3 jam oke kita lihat ya apakah itu pas apa enggak satu ada dua slide yang sangat penting ini tidak apa-apa poolnya tetap lanjutkan disini saya mengusulkan berdasarkan banyak hal bahwa intinya adalah kardifersi untuk teman-teman GP di emergency department atau ICU adalah ketika hemodynamically unstable related to acute AF dan kurang dari 12 jam kita lihat pasien yang tadi pasien kita tadi ini ini satu hemodynamik stabil memang acute AF kurang dari 12 jam hemodynamik stabil acute AF kurang dari 12 jam betul tapi lihat teman-teman yakin enggak enggak ada mineral stenosis oke dok saya dengar enggak ada murmur sama sekali oke that's fine enggak ada mekanika hard life tidak ada stroke atau TIA tapi kalau dihitung chart scorenya chart fat scorenya itu akan tinggi pasien tadi artinya teman-teman yakin kalau kita lakukan kardifersi tidak akan terjadi stroke kan enggak yakin juga karena chart fat scorenya tinggi ya kan dan kita lihat bahwa saya sih mengusulkan untuk kardifersi untuk keputusan di emergency department teman-teman adalah kalau healthy patient kurang dari 65 tahun low risk for stroke artinya chart scorenya hanya 1 atau 0 very symptomatic ini pasien enggak ada symptomatic dan tepat waktu kurang dari 12 jam dan pasiennya mau menerima resiko stroke 0,3 sampai 1% itu penting jadi kalau saya kalau ini maaf saudara saya paman saya saya enggak akan melakukan kardifersi baik dengan elektrik maupun amiodarone karena saya enggak mau pasien paman saya yang mula-mula enggak ada keluhan lihat pasien kita enggak ada keluhan cuma berdebar saja karena hatinya oke cepat itu menjadi stroke meskipun resikonya hanya 0,3% apakah dirimu sendiri teman-teman sendiri kalau dalam posisi yang sama mau ngambil resiko untuk terjadi stroke apa enggak hanya 0,3% aku yakin enggak so jangan lakukan pada pasien resiko yang sama pada diri kita harus kita terima juga kalau kita melakukan tindakan yang sama jangan melakukan jangan memakai nilai yang berbeda jadi misalnya kalau pasien tak lakukan tapi kalau aku enggak jangan deh misalnya maaf bypass operasi bypass atau operasi atau apapun kalau pasien tak rusuh operasi tapi kalau aku enggak ya jangan gitu karena kita akan tahu pasien kan manut sama kita jadi accept risk for thromboembolic dan lihat tadi ada penelitian kan antara early sama late cardioversion itu ternyata sama karena banyak pasien yang ketika kita enggak apa-apain juga balik sendiri jadi sinus tadi kan ada yang early sama late cardioversion nanti bisa dilihat lagi nanti slide-nya akan saya share di channel rangkuman 1 hari 1 EKG jadi bisa dilihat jadi ketika kita mengulur waktu dan retak rate control dulu toh kan enggak ada salahnya jadi jangan kesusu amiodaron kardioversi kecuali kalau yakin pasiennya sehat nah ini kan catwat skornya tinggi kedua slide juga ini juga penting secondary cost of rapid AF treat properly kalau mau dilakukan sesuatu ini memang kalau pasien ini enggak ada sekendarinya kelihatannya tapi kan kita belum tahu kita lihat FBC-nya kan kalau misalnya kita mengulur waktu udah deh sekarang kita rate control dulu kita kasih obat yang mengontrol rate sambil kita evaluasi kita cek FBC kita cek hormon tiroid ya kan kita cek paru-paru ternyata penemoni misalnya oh berarti kita jangan ke susu untuk melakukan convert convert rhythm ya dan pilihannya beta blocker atau digoxin atau diltiasem nah karena pasien ini heart failure tapi stabil bukan akut maka beta blocker bisa masuk jadi yang paling tepat pada beliau itu menurut saya adalah metoprolol indexing saya bisa saja salah saya bisa saja salah teman-teman yang masih benar bisa saja tapi kan ini pasien jadi kita melakukan apa yang menurut kita terbaik dan lihat heart rate-nya itu cuma 115 120 paling cepat 120 ingat hemodynamic unstable di atas 150 ingat itu dua target rate control kita pada AF itu sebenarnya cuma 110 jadi bisa saja pasien ini tidak dilakukan apa-apa itu mungkin tapi kalau kita mau melakukan dengan injeksi metoprolol boleh tapi low dose saja dosis kecil saja karena kadang-kadang memang heart rate-nya agak cepat dan dia tadi ada PVC jadi bisa diberikan metoprolol injeksi tapi bisa juga tidak dilakukan apa-apa karena target heart rate-nya tidak terlalu cepat dan ketika kita echo jantungnya gede mungkin tidak di sini ada trombus kecil sangat mungkin karena fungsi pomanya sudah rendah ingat first do no harm sekarang kita yang kedua ini polipasien kedua usia 25 tahun hamil sejak satu hari yang lalu berarti 24 jam berdebar-debar tensinya baik keluhannya berdebar-debar memang rate-nya cepat kira-kira teman milih yang mana oke untuk polling yang kedua sudah bisa mulai diisi untuk post testnya apakah A, B, C, D atau E ini yang milih kardioversi tidak mikir ya boleh saja si AFD kardioversi pada orang hamil tapi kan kasihan boleh sih kalau hemodinamiknya tidak stabil itu boleh menurut Gatlin boleh tapi kalau hemodinamik stabil tidak boleh sama sekali kemudian amiodarone IV tidak boleh pada pasien hamil amiodarone punya efek toksik pada bayi berarti artinya teman-teman masih ingin convert rhythm kalau amiodarone sama kardioversi kan ingin convert rhythm ingin menjadikan pasien ini jadi sinus lagi itu tidak boleh menurut saya sih tidak boleh ini lebih baik rate control saja walaupun onsetnya baru 24 jam kenapa? karena hemodinamik stabil pasiennya hamil jangan mengambil resiko memberian amiodarone pada pasien dengan hamil jadi pilihannya oke Alhamdulillah sudah selesai cukup 75% memilih bisoprolol ada perbaikan dibandingkan kemarin? ada perbaikan dokter tadi sebelumnya yang paling banyak juga di bisoprol tablet tapi 47% kenapa bisoprol bukan digoksin karena bisoprol ada first choice asal tidak ada kontraindikasi first choice apa kontraindikasinya nanti kita lihat ini jelas tidak ada indikasi kardioversi beta blocker ada acute heart failure ada asma ada hipotensi pasien ini tidak ada semua jadi pemberian utama adalah bisoprolol cuma pada kehamilan bisoprolol bisa menyebabkan fatal growth retardation jadi saya pada pasien ini akhirnya saya kombinasi langsung beta blocker lodos digoksin lodos saya berikan langsung pada pasien ini nanti minggu depan kontrol nanti kita lihat mau saya echo dan saya cek tiroid tapi belum datang pasien ketiga silahkan dipilih usia 48 tahun non-stemi acute heart failure ini jelas acute heart failure kardomegali keluhan utama sesak nafas dan udem tungkai awkward failure oke untuk poster soal yang ketiga setting di UGD soal masih sama dengan peritas tadi apakah pilihan yang tepat A, B, C, D atau A oke 30 detik aja deh pak oke siap dok aduh izin saya tutup ya dok ya tutup aku agak sedih ini karena teman-teman banyak yang memikirkan untuk kardioversi dan juga memikirkan untuk digoxin metoprolol amiodaron dan lain-lain aduh gimana satu pasiennya oke lah masih muda ya non-stemi acute heart failure pertanyaannya apakah tensinya yang sekian ini terkait karena AF-nya apa enggak kita lihat AF-nya itu rate-nya berapa toh cuma 80 cuma 80 karena dia sudah ada kuliah kalau AF yang hemodinamik tidak stabil kalau rate-nya cepat di atas 150 ya kan jadi ini 80 rate 80 pada pasien AF enggak akan bikin apa namanya gangguan hemodinamik ngerti enggak maksud saya gangguan hemodinamik karena AF itu harus rate yang tinggi kalau rate yang pelan gini malah harus hati-hati terus pemberian amiodaron enggak ada tempat tensinya udah rendah teman-teman kasih amiodaron punya efek hipotensi amiodaron punya efek hipotensi jadi jangan berikan hemodaron pada pasien dengan yang hipotensi dan pasien ini enggak perlu di convert rhythm saat ini karena siapa lihat ada enggak saya tulis ada onsetnya berapa jam ada enggak enggak ada kan onsetnya enggak tahu berapa jam onsetnya enggak tahu berapa jam onsetnya enggak tahu berapa jam jadi bisa aja kan ini onset udah lama udah lebih dari 48 jam atau lebih dari 12 jam bahkan 48 jam jadi jangan memikirkan untuk amiodaron dan kardioversi jangan hanya melihat tensi lihat heart rate juga lihat apakah turunnya tensi ini karena AF-nya atau enggak itu sangat penting lihat pasien ini udah kardio megalit jantunya akut D udah ada udem tungkua pertanyaannya sudah kronik dan akut itu pasti jadi amiodaron dan kardioversi enggak ada tempat digoxin injeksi mungkin enggak nah ini tergantung nanti tak jelaskan metoprolol injeksi tensinya udah rendah jangan dikasih metoprolol kalau tensi udah rendah kedua teman-teman mau membuat heart rate berapa sih ini kardioversinya udah 80 kalau dikasih metoprol ingin berapa targetnya tadi AF target kalau bisa kurang dari 110 aja ya gitu yang BSSD juga oke kita harus mencari problemnya kita echo dan lain-lain memberikan digoxin boleh enggak? boleh karena setelah kita echo ternyata AF-nya rendah dan kita mau memulai digitalisasi jadi boleh jadi ini enggak ada semua cuantunya udah gede banget kalau mau digoxin injeksi boleh tapi low dose aja fungsinya hanya supaya digoxinnya lebih cepat kerja bukan rate control tapi supaya ya karena ini apa namanya kelihatan AF-nya rendah banget kita berikan lah digoxin injeksi tapi itu masih kontroversi kalau digoxin injeksi paling banyak ya dobutamin furosemid kemudian S-inhibitor lodus untuk heart failure-nya digoxin injeksi bisa tapi itu masih kontroversi tapi fungsinya bukan rate control pada digoxin ini bukan rate control tapi untuk supaya digitalisasi sehingga AF-nya membaik fungsinya lebih baik sekarang pasien keempat 45 tahun sesak napas gelas ini sesak napas kemudian ada ronghi udem paru tensinya 80 per 60 akarnya dingin punya rewayat penyakit jantung pasien tidak tidak mau minum obat mau di apa ini oke untuk polling yang keempat poster soal nomor 4 setting di UGD kira-kira dengan kasus yang ditampilkan pilihan mana yang paling tepat jadi udem paru jelas hipotensi shock akralnya dingin ada riwayat penyakit jantung tapi kita tidak tahu pasiennya tidak mau minum obat apa yang kita berikan oke cukup 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 jadi kita lihat disini 50% masih kardioversi aduh apa yang terjadi kalau pasien kita lakukan kardioversi kita lihat jadi satu kita tidak tahu onsetnya berapa jam lihat saya nulis ada onset kan tidak ada tidak ada onset onsetnya tidak tahu ada riwayat penyakit jantung artinya kalau lihat ECG-nya ini sudah ada left ventricle hypertrophy kemudian ini ada air vibration V1 sampai V4 jadi artinya ini sudah penyakit jantung lama ini sudah lebih dari 48 jam kalau lebih dari 48 jam tidak boleh bahkan ketika ini AF baru pun itu harus kita pikirkan untuk dilakukan kardioversi tidak boleh pasien seperti ini dilakukan kardioversi nanti kita lihat oke nah ini sudah pernah saya share di IG memang sebagian besar juga kardioversi karena teman-teman hanya melihat ini oh ada taki aritminya ada hipotensi ada shock pertimbangan sedasi kardioversi kita mulai dari tinggi nilai kesesuaian dengan denyuk jantung biasanya 150 kali per menit kalau taki aritminya yang membuat shock membuat hipotensi itu kalau di atas 150 tadi pasien kita ini memang 140 oke oke lah mepet-mepet masih bisa dinego kan 140 hampir 150 ada shock ada hipotensi ada yang lain oke hemodynamical unstable AF related to acute AF jadi related to acute AF teman-teman yakin gak yang tadi melakukan kardioversi bahwa AF-nya ini yang bikantensinya turun yakin kalau yakin go ahead kalau gak yakin jangan kemudian less than 12 hours itu yang paling aman tapi kalau mau pakai guideline oke lah 48 jam boleh tidak ada mitral stenosis gak ada mechanical heart valve gak ada stroke mungkin gak ada ini yakin mechanical heart valve dan mitral stenosis kita belum melakukan fototorak boleh kan kita melakukan late cardioversion jangan terlalu early gitu karena ini pasien mungkin pak demu ommu pernaanmu don't do that treat properly ya ingat aggressive rate control dan lain-lain mana yang kita lihat ini ekonya pernah tak tampilkan ini adalah mitral stenosis kenapa pasiennya tensinya rendah karena mitral stenosis berat ada aorta regurgitasi berat dan lihat ya ada trombus gedenya segaban ini kalau kamu kardioversi lepas bisa sampai otak stroke gimana kalau ini pasiennya ini pamanmu ommu tantemu bapak atau ibu nah utubillah kan jadi artinya sangatlah hati-hati untuk melakukan kardioversi sekali lagi saya tidak menghancurkan kardioversi pada pasien-pasien seperti ini ya ingat ya jangan hanya mengikuti ini ya teman-teman jadi dua slide ini akan saya ulang-ulang karena ini sangat penting oke pasien keempat jawabannya adalah digoxin injeksi kenapa digoxin karena dia ada acute heart failure satu metoprol tidak ada tempat amiodarone kardioversi tidak ada tempat jadi tempatnya adalah digoxin oke sekarang pasien kelima mbak 50 tahun demam 39 apa yang disitis satu jam masih penih masih sinus mau diapain halo mbak baby dokter sudah muncul untuk pollingnya aku kak mau kak tak tutup tapi ya rapor nanti laporan mata dari kamu oke siap dok kepada seluruh peserta pollingnya sudah muncul gimana dokter 30 detik aja oke siap dok 5 detik lagi ya kepada seluruh peserta oke 3 2 1 oke izin saya polling dokter ya paling banyak BSSD very good lah ini aku keren aku bangga sama kalian jangan dilakukan kardioversi amiodarone kan ini sekunder ya kan AF nya sekunder karena ada demam ada infeksi ada sepsis sekunder satu jam lalu masih sinus jadi kan tadi ada penelitian udah sampaikan kalau pasien dengan komplek kita treat AF nya baik comfort atau rhythm ternyata efek sempennya lebih banyak sekunder kamu terapi AF nya saja itu lebih banyak mendingan kalau perlu gak usah diapapain atau kalau terpaksa banget rate control tapi dosis kecil pada pasien ini cuma dikasih paracetamol sama cairan secondary case harus dicari jadi ini yang tepat pada pasien ini adalah paracetamol sama cairan dan kembali ke sinus oke pasien ke-6 udah maru usianya 94 tahun 15 menit yang lalu masih sinus apa usulan teman-teman oke sudah muncul 15 menit masih oke akut AF masih teman-teman masih ingin kardioversi wow saya beritahu jangan lakukan sesuatu yang bisa membuat harm kepada pasien itu sangat sangat penting jangan lakukan sebagai dokter besok-besok kita harus punya hati harus mengobati berdasarkan guideline berdasarkan data saja oke mbak cukup saya kira sebagian besar memberi decoxin injeksi sebagian besar sebagian besar tidak melakukan apa-apa very good I'm proud of you jadi intinya udem paru on ventilator hari kedua masih sinus 70 kali lihat ya ini kan karena udem parunya karena hipoksia mungkin sehingga berat kita harus lebih memperbaiki kondisi tubuhnya bukan mengobati AF-nya sinusnya memang 70 kali per menit tensinya memang agak mepet agak mepet jadi apa yang harus dilakukan saya lihat disini AF-nya ternyata 30% dan pilihannya dua bisa diberikan decoxin bisa tidak dilakukan apapun karena lihat heart rate-nya sebenarnya belum terlalu cepat 118 dan tensinya sejak awal ya segini terus ya tensinya segini terus jadi kalau saya saya tidak akan melakukan kardiofeksi pada pasien ini nah itu yang oke ketujuh Mbak Mbak Febi ya dokter oke usia 80 tahun nyeri dada ini kalau ini nyeri dada dan jelas ECG-nya ada ST depresi yang dalam-dalam apa yang harus dilakukan nyeri dada berdebar-debar berkurang dengan isosorbit ECG satu minggu yang lalu sinus oke 30 detik lagi dok adhan sih tapi tak teruskan aja ini biar mau selesai kok oke oke 30 detik oke cukup Mbak oke sebagian besar tidak melakukan apa-apa ini yang kebablasan karena saking takutnya karena habis tak kritik ya akhirnya dia tidak melakukan apa-apa jangan gitu kalau kayak gini walaupun 80 tahun ini kan sebelumnya tidak ada keluhan dan sejak 1 jam yang lalu benar-benar nyeri dada berdebar-debar dikasih isosorbit berkurang artinya ada iskemia karena pakai isosorbit berkurangan dan sambung yang lalu sinus onsetnya 1 jam jelas banget apa yang harus dilakukan nah kalau ada nyeri dada kayak gini berarti nyeri dadanya karena AF nanti gak maksud saya dulu sinus Mbak kok ada suara-suara ya dulu sinus dulu sinus gak nyeri terus sekarang nyeri karena AF maka apa yang harus dilakukan ya ini harus di convert rhythm pilihannya antara amiodarone atau kardioversi tapi kalau saya saya pilih untuk dilakukan amiodarone ini ada 2 set lagi yang nanti diulang-ulang ini teman-teman biar ngetik pada pasien ini saya berikan amiodarone IV amiodarone IV beliau sudah biasa minum bisoprolol bisoprol tak suruh minum lagi saya mengirim amiodarone IV dan hasilnya apa bradycardi artinya resiko bradycardi pada kardioversi atau amiodarone itu gak bisa dihindari tadi ada waktu penelitian yang tadi yang early sama eh sorry yang komplek diberikan itu ada yang sampai pacemaker kan harus hati-hati ini bradycardi akhirnya sih membaik tapi pada pasca amiodarone padahal cuma 150 miligram mungkin karena usianya udah 80 ya itu langsung bradycardi tapi jadi sinus dan ketika sinus pastinya tidak nyeri dada ya ya habis gak apa-apa oke terakhir ke delapan langsung aja deh mbak ini karena udah anu oke silahkan milih yang mana tadi pagi nyeri dada gak ada riwayat berdebar pemirsaan bisnis dalam batas normal hipertensi lama minum amiodipin tadi dia bagus mana yang kalian pilih nah ini kalau yang 150 joul ini di kardioversi kayaknya iseng ya biar dokter Yusuf sabar dok aku memang mencoba kamu oke jadi oke stop mbak jadi pasien ini sering nyeri dada gak ada keluhan berdebar tapi sering nyeri dada tapi gak kayak ibu tadi kalau ibu tadi kan akut ya sifatnya akut banget semuanya hampir sebagian misal memilih bisoprolol tablet itu keren jadi kalau ada di poli ada pasiennya AF gak sese gak udem paru masukkan bisoprolol aja gak apa-apa digoxin boleh gak boleh tapi digoxin terutama kalau pasiennya hipotensi atau ada heart failure kalau ada heart failure kasih digoxin tapi kalau gak ada heart failure tensinya tinggi kasih bisoprolol itu karena itu pilihan pertama ya pilihan pertama jadi pilihannya adalah menurut saya sih bisoprolol tablet ya jadi setara ini saya singkat aja Mbak Faby rate control adalah pilihan utama kita pilihan pertama do no harm ya kalau mau rate control pada pasien dengan rapid di atas 150 kalau primary rapid AF jadi gak ada penyebab sekunder kalau ada penyebab sekunder karena hipotensi shock perdaraan obati itu dulu jangan langsung diobati AF nya sebentar maaf oke ratok logro oke udah nah kemudian rhythm control untuk apa kalau betul-betul hemodynamic unstable AF related karena hubungannya betul karena AF nya bukan karena sekunder dan kurang dari 12 jam itu paling aman ketika di atas 12 jam sampai 28 jam resiko stroke sampai 1% consider rhythm control pada pasien kurang dari 65 tahun low risk stroke very symptomatic exact time kurang dari 12 jam dan menerima risk stroke ini yang kalau toh teman-teman memang betul-betul ingin rhythm control di UGD kardiversi adalah pasien seperti ini atau yang hemodynamic tidak stabil banget relatif betul-betul teman-teman yakin bahwa ini primer bukan sekunder dan rhythm dan rate control bisa berbahaya pada beberapa kasus ingat tadi kalau teman-teman sekunder karena sepsis perdarahan penemoni AF yang baru diobati AF nya tapi panasnya tidak diobati heart failure tadi termasuk heart failure akut UDM paru itu termasuk penyebab sekunder jadi intinya ada pasien dengan UDM paru jadi AF bukan AF nya yang bikin UDM paru boleh enggak disebut hemodynamic tidak stabil boleh kalau AF nya yang bikin UDM paru tapi kalau sebelumnya sudah UDM paru kemudian jadi AF pengobatan UDM paru nya yang diperbaiki bukan AF nya dan oral antikoagulan untuk stroke prevention kalau kalian mau kardiversi berikan heparin kalau enggak langsung antikoagulan bisa warfarin atau yang lain novel oral antikoagulan atau direct oral antikoagulan take home messages nya adalah be careful with AF patients kita akan kita bisa mengikuti guideline lah tapi tidak semua kasus tidak semua pasien dan jangan fanatik oh menurut ACLS kayak gini dok menurut guideline ESC kayak gini dok no pasien kita itu manusia teman-teman bisa pak D kita om kita bapak ibu kita jadi kita harus menerapi mereka seakan-akan pertanyaan simpel ini yang pak D ku tak apakah kalau pak D saya tak apakah itu pertanyaan paling penting buat teman-teman sampai dokter spesialis apa bedah apa jantung apa apa intinya pertanyaan itu kalau pak D ku tak obati saja apa tak operasi kalau pak D ku tak kasih obat A apa obat B kalau pak D ku tak rate control apa rhythm control setelah saya tahu pengetahuan ini itu penting buat teman-teman be humble tetap rendah hati karena kita juga bisa salah saya bisa salah tetap belajar ngobati teman-teman sebagai human being jangan hanya sebagai kasus kalau sebagai kasus itu kayaknya kita tidak terlibat secara emosional itu salah terima kasih terima kasih seperti keluarga kemudian kamu akan menjadi dokter terima kasih saya kira demikian Mbak Febi siap dok kayaknya waktunya udah habis ya betul dok sudah lewat sementara gak ada dulu gak ada apa namanya tanya jawab dok tanya jawab dulu dia gak apa-apa ya atau mau satu pertanyaan Mbak pilih sejujurnya yang masuk juga sedikit pertanyaannya dokter dan tadi setelah saya cek sepertinya sudah dijelaskan semua dok slide-nya dok sudah sangat jelas terima kasih kalau gitu kita tutup aja oke kepada seluruh peserta terima kasih telah menghadiri acara ini dari awal sampai dengan akhir khususnya kepada dokter M. Yusuf Suseno spesialis jantung dan pemburu darah konsultan VH yang telah bergabung dengan kita semua sore hari ini banyak pesan malu chat yang masuk dok kelasnya seru banget untuk hari ini dokter mungkin kesannya tadi terakhir bukan dimarahi ya teman-teman ya maaf ya aku tidak bermaksud memarahi cuma gemes kata-kata tapi gak apa-apa terima kasih kalian keren-keren semua oke terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir sekali lagi terima kasih banyak kepada dokter Yusuf kepada seluruh peserta jangan lupa berbagi untuk kesan-pesannya mengikuti kelas sore hari ini jangan lupa untuk mention at kemudian jangan lupa juga untuk memfollow instagram yaitu di at satu hari satu ekag dan juga join grup telegramnya karena nanti materinya akan dibagi di sana ya kemudian apabila ingin menonton ulang videonya jangan lupa subscribe akun youtube dokter Yusuf Suseno di dokter M.Yusuf Suseno SPJP nanti bisa ditonton ulang lebih mantep lagi untuk materinya mungkin terakhir dokter kita foto bersama sebentar oke siap-siap oke kepada seluruh peserta boleh diaktifkan sebentar untuk kameranya untuk hostnya boleh minta tolong diambilkan untuk gambarnya oke saya hitung ya untuk slide yang pertama 3 2 1 oke untuk slide yang kedua berarti aku surah melu ya iya dokter oke untuk slide yang kedua 3 2 1 oke kayaknya yang lainnya masih malu-malu dokter oke oke sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh peserta terima kasih banyak kepada dokter Yusuf sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ijin saya untuk dokter untuk kelasnya ya ya sama-sama eh sebentar-bentar aku mau minta maaf ya yang kadang-kadang ngerodok gak apa-apa sorry ya dok bukan dimarahi sama-sama belajar ya teman-teman oke oke ya 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 oke terima kasih dok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati